Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar radio Indonesia yang kami cintai, kami hormati Mari mengkaji ayat-ayat yang diterjemahkan oleh Universitas Islam Indonesia Baiklah kita meneruskan ayat-ayat kemarin dan kita tidak akan bosan mengulang-ulang ayat Yang masih kita butuhkan penjelasannya Kita mulai sekarang dari ayat atau kajian ayat 23 surat Al-Baqarah Di terjemahan UI dijelaskan jika kalian masih ragu tentang kebenaran wahyu yang kami turunkan kepada hamba kami Buatlah satu surat saja yang sepadan dan panggillah seluruh penolongmu selain Allah Bila tuduhanmu benar Logika umumnya adalah bahwa mereka ini menuduh Al-Quran karangan Muhammad Dan mereka yakin betul Muhammad hanyalah seorang manusia Normalnya kalau betul Muhammad seorang manusia dan bisa mengarang Al-Quran Mereka yang mengklaim mereka lebih cerdas, lebih pinter, lebih terpelajar Harusnya bisa mengarang Al-Quran Dan Al-Quran menantang mereka cukup satu surat saja yang menandinya Al-Quran Tapi apa faktanya mereka tidak mampu Sampai Rasulullah wafat pun mereka tidak mampu Sampai sekarang pun mereka tidak mampu Harusnya yang demikian menjadi satu keyakinan atau kesimpulan Teruah Al-Quran memang kalam Allah yang tidak bisa ditandingi oleh kalam manapun Dan tidak akan tertandingi oleh karangan manusia apapun Berikut beberapa cerita tentang naifnya mereka, ironisnya mereka Saat mereka benar-benar sering kumpul dan rapat dan memutuskan ingin menandingi Al-Quran Mereka tidak mampu Sampai menyewa orang yang bernama Musaylama Oleh Islam Musaylama ini disebut Musaylama Al-Qasid Dia pendus, dia pemborong Setelah disewa ternyata apa? Mereka hanya minta satu dua surat yang mirip Al-Quran Misalnya begini Al-Quran adalah wahyu Allah Yang diantara yang diturunkan adalah surat Al-Fil Alam taruh kifafala robbu kabi ashabil fil Alami ya ju'al kedahum fi tatlil Wa arusala alaihim tarun abadil Tarmihim bihijaratim min sijil Faja'alahum ka'asfim makul Kalimatnya indah Akhiran-akhiran ayatnya juga indah Terbaca juga indah Kualitas manaknya juga luar biasa Bahwa Adalah fakta bangsa Arab Sebelum Kelahiran Nabi dalam waktu dekat Ada perahara besar yang dialami Pentuduk Mekah Yaitu bahwa Abraha Ingin merobohkan kakibah Singkat cerita Abraha ini adalah raja yang cerdas Dia tahu bahwa kakibah adalah sumber ekonomi Karena didatangi berbagai pihak Dan itu artinya jadi wisata religi yang menghasilkan uang Abraha berpikir ingin bikin kakibah Diaman yang kira-kira mendatangkan wisatawan juga Yang nanti berakibat Kebaikan secara ekonomi atau secara finansial Singkat cerita setelah dia bikin Ada orang kulas tidak terima Sampai buang air besar di situ Kemudian ini sangat bikin marah Abraha dan dia bersumpah akan menghancurkan kakibah Setelah bersumpah mau menghancurkan kakibah Dia datang ke sana dengan pasukan gajah yang terkenal Yang melegenda dalam sejarah Mekah Sejarah kakibah Ketika sudah mendekati kakibah Singkat cerita Gajah-gajah mereka yang hendak Merobohkan kakibah Kalau diarahkan ke sana enggak mau Tapi kalau diajak pulang mau Setiap mau diarahkan lagi ke kakibah enggak mau Setiap diajak pulang Mau Sehingga ini jadi peristiwa besar Kemudian Abraham memaksakan tetap mau menghancurkan kakibah Kenapa redaksinya Alam Taraw Bukankah kamu melihat Berikut pendengar saya kutip sebagian sejarah pokok disini Tentu saat itu yang Syedul Qomi Tuan daripada yang dipertuan besar di Mekah Di kampung Quresh atau suku Quresh adalah Syed Abdul Muttalib Dia adalah lembah gandung Rasulullah S.A.W Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib Abraha sebagai seorang raja Dia relatif berperadaban Dia tanya Kalau saya Mau menghancurkan kakibah Siapa yang harus saya temui Kata masyarakat Ya Abdul Muttalib Syedul Hadalwadi Abdul Muttalib dia adalah pemimpin disini Tapi sebelum itu Abraha adalah Merampas sekian onta dari kampung Quresh Termasuk ontanya Abdul Muttalib Yang kurang lebih sampai Jumlahnya seratus onta Itu lazim dalam penjajahan dulu Mesti merampas harta-harta daerah yang dijajah Setelah Abdul Muttalib didatangkan Abdul Muttalib itu orangnya wibawa sekali Dia punya karisma yang luar biasa Sampai-sampai karisma beliau Abraha ini Duduk di singgah sana Terus dia bilang Ya Abdul Muttalib Kalau kamu duduk di sebelah saya Kaum saya pasti tidak terima Karena saya ini raja diraja Tapi kalau kamu duduk di bawah Saya tidak punya nyali Saya di atas Kamu di bawah Singkat cerita Akhirnya Abraha ini duduk sejajar Dengan Abdul Muttalib Setelah duduk bersama Kata Abraha Saya ingin merobohkan kakibah Tapi saya tidak ingin perang Seperti itu Ungsikan kaum-kaum Ungsikan kaum-kamu Bangsa kamu Kata Abdul Muttalib Tidak itu tidak urusan saya Yang penting Unta saya yang kamu cerita Kamu kembalikan Abraha terkaget-kaget Dan dia terkaget-kaget Karena melihat kearifan Abdul Muttalib Kewibawaan Abdul Muttalib Dan dia orang besar Yang dituakan Yang dianggap pemimpin besar Dia terkaget-kaget Ketika seorang Abdul Muttalib Hanya memikirkan hartanya Bukan memikirkan kakibah Sampai Abraha bilang Anta Sayyidu Hadalwadi Kamu ini Tuhan Daripada penduduk sini Dan penduduk sini Semuanya keberatan Kalau kakibah saya hancurkan Tapi kamu sebagai pemimpin mereka Malahan tidak memikirkan kakibah Malah hanya memikir Unta kamu harus saya kembalikan Aneh kamu Kata Abdul Muttalib Dengan kearifan Dan keyakinan tawhidnya Yang luar biasa Karena beliau ada Lambah Rasulullah Beliau mengandung Nurul Mustafa Nurnya Rasulullah Beliau bilang Unta itu milik saya Sebab itu Urusan saya dan kamu Hanya ala urusan onta Soal Ka'bah Baitu Wah Soal Ka'bah Ada yang punya Yaitu Allah Pasti menjaganya Jadi saya tidak perlu memikirkannya Pasti dijaga oleh yang punya Maksud Abu Talib Tentu Allah Kata Abu Talib Kata Abu Talib Unta kamu saya kembalikan Dan sekarang saatnya Saya mau menghajarkan kakibah Kata Abu Talib Silahkan dan pasti Nanti Yang punya melindunginya Setelah itu Abdul Muttalib Datang ke Ka'bah Dia pegang Halakotul Bab Halakotul Bab itu Semacam kayak Ya pegangan pintu Disitu Abdul Muttalib bilang Ya Allah Ini rumahmu Engkau pasti menjaga ini Setelah itu Dia ngajak masyarakatnya Ngajak kaumnya Setelah dia Berdoa Wahai kaumku Ayo kita ke atas Atas gunung Melihat Apa yang nanti dilakukan Tuhan kamu Terhadap orang-orang Yang mau merobohkan kakibah Singkat cerita Abdul Muttalib Dan para masyarakat Mekah Ke gunung-gunung yang tinggi Yang dekat kakibah Melihat apa yang akan Dilakukan Allah Saking yakinnya Allah tidak akan Membiarkan kakibah Dihancurkan Setelah itu Datanglah Abrah Dan bala tentaranya Yang benar-benar ingin Menghacurkan kakibah Apa yang terjadi Datanglah burung Ababel Burung Ababel Burung yang membawa Kerikil-kerikil Tajum dari neraka Dan disitu Tertulis alamat Yang mau dijaduhin Sehingga semuanya Tepat sasaran Tidak mengenai Suku Kuresh Ini termasuk Kudro Tuwah Dimana Burung yang tidak punya akal Menjatuhkan kerikil Tepat sasaran Sehingga Sebelum ada Bom pintar Bom beralamat Bom yang Terprogram Dulu Orang sudah Menyaksikan Kecanggihan burung Ababel Yang menyaduhkan kakibah Mesti tepat pada Yang salah Tepat pada sasaran Disini Diterangkan oleh Allah SWT Dengan begitu indah Secara kebalahuan Secara kesusastra Yaitu Alam Taro Keifafa Alarab Bukabi Ashab Wahai penduduk Mekah Wahai kamu Siapa saja Yang melihat Peristiwa itu Alam Taro Dalam banyak Tafsir Sebutkan Ayuhar Siapa saja Yang melihat Peristiwa itu Coba lihat Apa yang dilakukan Tuhanmu terhadap Ashab Orang-orang Bertentara Gajah Bukankah Mereka saya hancurkan Dan mereka sia-sia Tadlil artinya Amal mereka sia-sia Dan Wa'arsala'alihim Taran Ababil Dan Tuhanmu Yaitu Allah Mengutus Pasukan Ababil Yang Ababil tadi Membawa Hijarotam Winsibci Wa'arsala'alihim Taran Ababil Tarmi'ihim Hijarotim Winsibci Faja'alahum Ka'asum Ini urutan Ayat yang luar biasa Alam Tarodifafa Fa'anarub Bukabi Ashabis Alam Yaj'al Kedahum Fijatat Wa'arsala'alihim Taran Ababil Tarmi'ihim Hijarotim Winsibci Keindahan ini Bukan terletak Hanya karena Diakhiri Lam Semuanya Sukun Ya sukun Semua Sebagai wakob Tidak Tapi Tapi kualitas Kesejarahan Yang begitu Dijelaskan Dijelaskan Detail Dan Faktual Yaitu Yaitu Nyata-nyata Ada yang melihat Berfaksi Melihat Alam Tarodifafa Dan mereka Benar-benar Tarodifafa Melihat Benar-benar Ada pasukan Gajah Disebut Ashabil Fil Benar-benar Ada burung Yang bernama Ababil Benar-benar Ada batu kecil Yang benar-benar Minficil Semuanya Diredaksikan Begitu Indah Dan Faktual Memang Itu Nyata Sehingga Orang-orang Kuraish Ketika Dengar Ayat Itu Tidak Berkutip Betapa Quran Itu Indah Dan Tidak Mungkin Tertandingi Kesejarahnya Kena Bahasanya Kena Keindahan Pendengarannya Kena Karena Mereka Tidak Mampu Jadi Silahkan Tandingi Yang Seperti Ini Disewala Musailah Ma'al Kadha Untuk Menandingi Yang Semacam Surat Ini Apa Yang Terjadi Musailah Mah Datang Dia Ngomong Sekenanya Saja Sampai Si Penyiwanya Itu Kecewa Dia Malah Cerita Dia Menandingi Surat Ini Dengan Kata Kata Yang Sama Sekali Tidak Ada Maknanya Dan Tidak Punya Kualitas Dia Hanya Ingin Berakhiran Lam Terus Kedengaran Kayak Kayak Mirip Tapi Sama Sekali Tidak Menunjuk Makna Yang Luar Biasa Terkesan Hayzayan Hayzayan Kayak Omongan Orang Yang Setengah Gila Setengah Tak Waras Dia Hanya Cerita Yang Maksudnya Alfil Kamu Tahu Gajah Gajah Itu Apa Gajah Adalah Hewan Lahu Kurtum Untawil Dia Punya Belalai Panjang Waday Luhu Khasir Tapi Dia Ekor Pendek Dan Sebagainya Dia Ingin Berakhiran Dengan Ram Dan Menjelaskan Sesuatu Yang Tidak Penting Sehingga Sampai Para Banyalah Bilang Kami Itu Gila Kami Itu Pendusta Sehingga Disebut Musay Lama Al-Qatah Ini Pelajaran Bagi Kita Bahwa Al-Quran Adalah Kalam Wah Dan Siap Diadis Secara Ilmiah Saking Siap Sampai Quran Bilang Faktu Kalau Kamu Tidak Percaya Dengan Quran Ini Adalah Wahyu Dari Allah Faktu Maka Datangkanlah Di Surat Kamu Tidak Apa-apa Ngarang Quran Asal Kualitasnya Sama Kebahasanya Sama Faktual Sejarahnya Sama Rohnya Sama Tentu Mereka Tidak Akan Mampu Tetika Nyata Mereka Tidak Mampu Allah Sangat Baik Masih Memanggil Mereka Fa'illam Taf'alu Walantaf'alu Fatta Kunar Jika Kamu Tidak Bisa Melakukan Itu Dan Memang Tidak Akan Mampu Walantaf'alu Fatta Kunar Kamu Sebagai Manusia Harus Takutlah Masuk Neraka Yang Neraka Itu Sangking Panas Yang Menjadi Alat Atau Materi Bahan Bakarnya Adalah Manusia Dan Batu Disini Kata Ulama Dikatakan Batu Batu Besar Yang Normalnya Tidak Nyala Menjadi Nyala Itu Bukti Sangking Panas Neraka Sampai Batu Yang Dimasukkan Pun Akan Menjadi Nyala Kalau Makan Neraka Tidak Panas Amat Tentu Batu Batu Besar Itu Tidak Akan Menjadi Api Tapi Sangking Panas Nyala Dan Neraka Sampai Batu Batu Besar Pun Dimasukkan Menjadi Bahan Bakar Menjadi Nyala Dan Menjadi Bahan Bakar Tentu Neraka Itu Dipersiapkan Bagi Mereka Yang Mengingkari Kebenaran Mengingkari Allah Dan Rasul Dan Kebenaran Quran Dan Sudah Menjadi Tradisi Allah Setelah Menerangkan Orang Orang Kafir Kemudian Ayat Diteruskan Dengan Menerangkan Orang Orang Mu'min Sampaikan Kabar Gembira Kepada Mereka Yang Beriman Dan Beramal Salah Bahwa Bagi Mereka Surga Surga Yang Diasih Sungai Sungai Yang Mengalir Setiap Mendapat Rezki Buah Buahan Surga Mereka Mengatakan Rezki Ini Pula Yang Telah Diberikan Pada Kami Sebelumnya Mereka Mendapat Rezki Yang Serupa Mereka Juga Diberi Jodoh Jodoh Yang Serba Suci Dan Mereka Kekal Disana Orang Orang Iman Di Al-Quran Seringnya Dibarangi Dengan Iman Dan Perlakunya Soleh Tentu Ini Penting Sekali Karena Iman Adalah Bukti Kita Hidup Iman Akan Wujudnya Allah Iman Bahwa Pecinta Langit Adalah Allah Tentu Konsekuensinya Juga harus Iman Bahwa Allah Ini Punya Aturan Karena Allah Adalah Zed Yang Memerintahkan Kebaikan Maka Kita Yang Mumin Harus Berjirikan Berjirikan Melakukan Melakukan Kebaikan Allah Sebagai Pengatur Alam Tentu Melarang Segala Jenis Kerusakan Dan Kezaliman Kita Pun Ingin Menghindari Sejauh Mungkin Kerusakan Dan Kezaliman Sebab Itu Kita Tidak Boleh Mendewa Dewakan Iman Saja Karena Di Al-Quran Seringnya Kata Iman Dibarengi Dengan Kata Wa'amni Salihat Dan Berberilaku Yang Baik Para Pendengaran Yang Menjaga Alam Menjaga Alam Raya Betapa Rusaknya Alam Ini Kalau Kita Atau Manusianya Berbuat Dolim Betapa Kacau Sistem Sosial Kacau Tata Surya Kacau Bumi Bisa Dihancurkan Lewat Bom Atom Manusia Bisa Dihancurkan Oleh Narkoba Konflik Bidah Disulut Karena Banyak Orang Yang Berselingkuh Banyak Orang Yang Mengambil Haknya Orang Lain Istrinya Orang Lain Betapa Rusaknya Sehingga Saking Kacau Nya Kedaliman Allah Berfirman Tuhar Al-Fars Duhil Bari Wal Fahri Bimakas Sobat Eid Dinnas Kalau Ada Kerusakan Dimana Saja Baik Lautan Maupun Di Daratan Semua Pastikan Ulah Manusia Seperti Itu Kita Kita Yang Mumin Harus Berperilaku Yang Soleh Soleh Itu Dari Makna Sesuatu Yang Pantas Yang Layak Baik Layak Secara Agama Layak Secara Etika Publik Maupun Layak Dengan Alam Artinya Kita Berperilaku Sesuatu Yang Alam Itu Tidak Menolak Berilaku Kita Misalnya Kita Tidak Bikin Pencemaran Tidak Bikin Kerusakan Di Bumi Dengan Bom Atom Dengan Zat Zat Kimia Yang Merusak Alam Dan Sebagainya Dan Sebab Dalam Bahasa Arab Sesuatu Yang Layak Dibut Soleh Sehingga Kita Sebagai Mumin Harus Melakukan Suatu Amalan Solihan Baik Yang Hubungannya Dengan Allah Disebut Ibadah Makhdoh Kita Sholat Kita Sujid Kita Puasa Maupun Yang Berhubungan Dengan Sama-sama Manusia Sama-sama Makhluk Kita Baik Sama Orang Tua Keluarga Teman Anak Dan Tentu Juga Harus Baik Dengan Alam Kita Tidak Merusak Alam Ini Dengan Bom Atom Dengan Kimia Yang Tidak Pada Tempatnya Tidak Merusak Dengan Pencemaran Bayangkan Misalnya Air Yang Menjadi Sumber Kehidupan Kemudian Diracuni Oleh Kimia Yang Membahayakan Kita Semua Akan Mati Karena Tidak Sumber Kehidupan Karena Airnya Terjemah Oleh Limbah Oleh Sesuatu Yang Mantarat Yang Membah Sehingga Kita Sebagai Mumin Dan Hidup Kita Adalah Terminan Dari Iman Kepada Allah Yang Di Antara Paketnya Adalah Orang Mumin Adalah Orang Orang Yang Amili Salihat Karena Allah Ada Radzat Yang Baik Yang Selalu Membalas Orang Orang Yang Baik Kemudian Orang Orang Baik Ini Dijanjikan Allah Orang Orang Ini Akan Masuk Surga Dimana Surga Surga Indah Di Antara Gambaran Indahnya Adalah Dia Si Sungai Sungai Yang Mengalir Dan Tentu Dicukupi Segala Sumber Riski Termasuk Dicukupi Juga Kebutuhan Kebutuhan Biologis Manusia Disebut Walahum Fia As Wajum Mupahara Punya Istri Istri Atau Pasangan Pasangan Yang Tersujikan Sudah Gitu Ditutup Dengan Walahum Fia Kholidun Dan Orang Orang Baik Di Surga Selamanya Lama Perlu Dimengerti Oleh Banyak Pemirsa Oleh Pemirsa Bahwa Wahum Fia Kholidun Kata Ulama Ahli Fikih Disebutkan Kenapa Orang Mumin Yang Amalnya Di Dunia Terbatas Misalnya Orang Sholah Mungkin Hidupnya Hanya 60 Tahun Atau 80 Tahun Berarti Amalnya Dia Hanya 80 Tahun Atau 60 Tahun Kenapa Allah Begitu Baik Dan Dibalas Dengan Para Ulama Ini Bagian Dari Sirinya Rahasianya Khadis Innamal Akmali Niat Amal Itu Akan Mendapat Bahalah Berdasar Komitmen Niat Karena Orang Mumin Itu Berniat Andekan Hidup Selamanya Lama Di Dunia Juga Dia Akan Iman Selamanya Lama Maka Dibalas Allah Dia Pun Masuk Surga Selamanya Lama Ini Sirinya Kenapa Wahum Fia Kholidun Selain Tentu Satu Karena Fadalnya Allah Rahmat Allah Kata Para Ulama Ini Sebagai Balasan Orang Mumin Yang Zaman Di Dunia Berkomitmen Akan Iman Selamanya Lama Kalau Saja Mereka Ditakdir Hidup Satu Juta Tahun Mereka Akan Iman Satu Juta Tahun Dan Kalau Mereka Diberi Hidup Tanpa Batas Mereka Tidak Terbatas Juga Akan Selalu Iman Kepada Allah Rasul Dan Al-Quran Dan Iman Kepada Kebenaran Sehingga Sebagai Balasannya Niatnya Komitmen Nya Iman Maka Dibalas Dengan Surga Yang Mereka Berstatus Wahum Fiyah Selama Lamanya Di Surga Saya Kira Demikian Semoga Ini Bermanfaat Ini Kita Tutup Dengan Sotok Kowoh Lagi Insya Allah Pertemuan Berikutnya Kita Teruskan Dalam Kesempatan Yang Lain Mulai Ayat 26 Surat Al-Faqarah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh